Intro Hai guys, welcome back to Politician Academy channel Kali ini kita akan membahas mengenai 5 jenis atau 5 tipe pemilih di dalam pemilu 2019 Apakah anda calon presiden, calon legislatif, ataupun calon kepala daerah Ataupun anda merupakan tim sesnya, anda harus cemati tipe pemilih ini dan bagaimana cara mendekati mereka Mari kita simak bersama Kelompok pemilih pertama adalah True Believers Mereka yang masuk dalam kelompok ini mempunyai ikatan ideologis dengan anda Mempunyai ikatan kekerabatan, bagian dari keluarga, teman dekat Mereka juga mempunyai keterikatan emosional dan juga identitas dengan anda Mereka-mereka inilah pendukung utama anda Biasanya mereka akan mendukung anda karena mereka mengenal anda dengan lebih dekat Nah, untuk kelompok-kelompok ini, anda harus memberikan perhatian yang penuh terhadap kelompok ini Karena mereka merupakan basis utama dukungan anda Perlakukan mereka dengan baik, bila anda memiliki insentif dan program Berikan kepada kelompok ini dahulu Karena mereka lah yang harus diprioritaskan Mereka juga, anda bisa masukkan ke dalam tim ses atau jaringan relawan inti anda Karena saya yakin mereka dengan suka rela akan siap membantu anda Bahkan beberapa di antara mereka siap mengorbankan atau mendonasikan dana, tenaga, dan waktunya Demi kemenangan anda Oleh karena itu, strategi terhadap kelompok ini adalah Anda harus maintain dengan sebaik-baiknya Beri perhatian penuh dan fokus terhadap kelompok pertama ini Kelompok yang kedua disebut sebagai soft supporter Mereka yang tergabung dalam kelompok ini adalah juga mereka yang simpatik terhadap anda Mereka mungkin mempunyai beberapa kesamaan dengan anda Seperti kesamaan pandangan, keterikatan ideologis mungkin, keterikatan identitas dengan anda Sehingga mereka cenderung atau mempunyai preferensi untuk memilih anda Yang menjadi masalah adalah pilihan dari mereka masih mungkin berubah Kalau di kelompok yang pertama, boleh dikatakan apapun yang terjadi, mereka tetap akan mengikuti anda Tetapi untuk kelompok kedua, preferensi pilihan mereka masih mungkin berubah oleh satu dan lain hal Oleh sebab itu, strategi untuk mendekati kelompok ini juga berbeda Anda harus terus juga memaintain kelompok ini Kalau perlu, anda juga bisa masukkan ke dalam jaringan relawan atau tim ses anda Walaupun tidak masuk ke dalam tim inti anda Anda juga bisa perlakukan hal yang sama dengan kelompok True Believers Di mana bila ada program dan insentif tambahan, anda juga prioritas memperhatikan kelompok ini Mereka harus anda maintain dan diberikan informasi yang cukup terhadap anda Supaya mereka tidak merubah pilihan terhadap anda Kelompok yang ketiga adalah kelompok Undecided Atau sering disebut sebagai Swing Voters Mereka yang berada di dalam kelompok ini biasanya belum menentukan pilihan kepada salah satu kandidat Mereka pilihannya masih terbuka sekali Dan biasanya dalam setiap pemilu, kelompok ini menempati rasio dan porsi prosentase yang cukup besar Antara 20-40% Mereka yang tergabung di dalam kelompok Undecided atau Swing Voters Biasanya terdiri atas tiga kelompok lagi Yang pertama adalah kelompok pemilih pemula Mereka yang baru pertama kali akan mencoblos Biasanya mereka belum mendapatkan informasi yang cukup Karena mereka merupakan pengalaman politik pertama Kalau mereka mencoblos besok Nah pemilih pemula ini adalah orang-orang atau kelompok yang bisa anda berikan pengaruh Bisa anda berikan informasi yang lebih jelas terhadap visi, misi dan program kerja anda Maju sebagai apakah calon presiden, apakah calon legislatif di daerah anda Nah kelompok ini akan kemungkinan bisa mendukung anda bila mendapatkan informasi yang cukup baik tentang anda Kelompok kedua di dalam Undecided atau Swing Voters adalah kelompok pemilih rasional Kelompok pemilih rasional adalah kelompok pemilih yang tidak fanatik terikat kepada salah satu kandidat tertentu Biasanya mereka secara rasional akan menentukan pilihan mereka setelah mereka mendapatkan informasi yang cukup banyak, cukup baik Informasi yang komprehensif terhadap kandidat-kandidat yang bertempur atau yang bertarung Misalnya kalau dia kandidat presiden, dia akan meneliti dulu rekam jejak keduanya Melihat program kerja, visi-misinya secara detail baru dia akan menentukan Kalau caleg, dia juga akan melihat mana caleg-caleg yang rekam jejaknya baik Yang mempunyai visi energi yang besar dan visi terhadap perubahan yang kemudian pantas untuk dia pilih Biasanya mereka baru akan memilih di hari-hari terakhir setelah mereka menentukan dan mempertimbangkan mana yang paling tepat untuk mereka pilih Kelompok ketiga di dalam Swing Voters atau Undecided adalah kelompok Golput Mereka adalah orang-orang yang apatis, yang pesimis terhadap dinamika politik di Indonesia atau di mana saja Biasanya mereka selalu memandang suram terhadap kehidupan politik dan dinamika politik Dan memilih untuk tidak mau terlibat dan tidak mau berpartisipasi di dalam pemilu Biasanya sikap mereka apatis, kadang bahkan buta terhadap politik Karena mereka memutuskan untuk mengabaikan informasi atau dinamika atau kejadian yang bersifat politik Nah, bagi mereka yang berada di golongan Golput Anda mungkin bisa mendekati dengan memberikan kesadaran bahwa memilih merupakan hak yang diberikan negara kepada mereka untuk menentukan masa depan negara ini Sehingga kalau mereka apatis terhadap politisi yang busuk, yang korup, yang tidak amanah Justru Anda bisa mengarahkan dengan menggunakan hak pilih dan memilih kandidat yang tepat Maka bayangan buruk terhadap masa depan politik di Indonesia justru akan bisa sirna Akan bisa terabaikan dengan mereka mengikuti atau berpartisipasi mencoblos di dalam pemilu 2019 ini Jadi tiga itu Pemilih pemula, golongan yang rasional, dan mereka yang memilih untuk Golput Ketiga-tiganya bisa didekati Ketiga-tiganya bisa dilakukan pendekatan khusus Yang ujungnya mengarahkan mereka terhadap Anda sebagai kandidat yang terbaik Oleh karena itu, berikan pemahaman dan informasi yang tepat terhadap tiga kelompok di dalam kelompok besar undecided atau sink voters ini Kelompok yang keempat adalah soft opponent Soft opponent adalah kelompok yang mereka bersimpati dan mempunyai preferensi pilihan kepada kompetitor Anda Bukan kepada Anda Jadi mereka mungkin mempunyai ketertarikan, mempunyai kesamaan pandangan dengan kompetitor Anda Nah, berita baiknya soft opponent masih mungkin merubah pilihannya Itu bergantung kepada beberapa hal Misalnya, perilaku dari kandidat yang mereka pilih yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan mereka Di mana kandidat ini kemudian melakukan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan yang membuat image mereka menjadi buruk Sehingga dia kemungkinan akan merubah pilihannya kepada kandidat lain Nah, di sini adalah peluang Anda Untuk kelompok ini Anda cukup memberikan informasi kepada mereka tentang diri Anda Sosialisasikan lebih baik kepada kelompok ini tentang Anda Visi, misi, program kerja dan apa yang Anda lakukan Termasuk track record yang sudah Anda jalani selama ini Kelompok lima, kelompok terakhir adalah firmly opus Mereka yang tergabung di dalam kelompok pemilih ini adalah Mereka yang menjadi basis utama dari kompetitor Anda Mereka biasanya mempunyai kedekatan kekeluargaan, faktor kekeluargaan Kedekatan pertemanan, kedekatan emosional, kedekatan identitas dengan kompetitor Anda Bukan dengan Anda Mereka hampir bisa dipastikan tidak akan merubah pilihannya di dalam pemilu 2019 Sama seperti Anda memiliki true believer Kompetitor Anda juga pasti memiliki true believers juga Dalam hal ini kelompoknya kita sebut sebagai firmly opus Nah, untuk kelompok ini Keliatannya Anda tidak perlu meluangkan waktu yang banyak Tim ses Anda, relawan Anda tidak perlu mempengaruhi kelompok ini Karena biasanya apapun yang terjadi dengan kompetitor Anda Mereka tetap akan melakukan pilihan atau preferensi pilihan kepada kompetitor Anda Kemungkinan Anda untuk dipilih oleh kelompok ini sangat kecil Oleh karena itu, strategi untuk kelompok ini adalah Anda memberikan semacam propaganda Agar tingkat partisipasi politik di kelompok ini kecil atau menurun Sehingga mereka yang sudah pasti mencoblos kompetitor Anda Mungkin mereka tidak datang ke TPS-TPS di hari pencoblosan Menurunkan tingkat partisipasi Karena bila tingkat partisipasi mereka yang menjadi firmly opus Anda Yang menjadi true believer dari kompetitor Anda Ini bisa menaikkan suara Anda Karena kalau suara mereka turun berarti otomatis suara Anda bisa lebih baik Atau meningkat dibandingkan sebelumnya Strateginya sekali lagi di bagian ini Anda menurunkan partisipasi Jangan buang waktu Anda untuk melakukan sosialisasi Memberikan program, memberikan inisiatif di dalam basis masa kompetitor Anda Jangan buang waktu, jangan buang tenaga, dan jangan buang dana Karena itu akan sia-sia saja Nah, demikian lima kelompok pemilih Dan kemudian bagaimana Anda melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok pemilih ini Lakukan pendekatan kepada mereka secara cerdas, secara komprehensif, secara baik Maka kemudian ada kemungkinan mereka yang berada di dalam kelompok undecided voters Dan mereka menjadi soft opponent Anda untuk berbalik memilih Anda Selamat berkompetisi, dan salam perubahan Terima kasih telah menonton!